Pemirsa, jika di kawasan Simpang Gadok terpantau macet, saat ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Orlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Cici di studio NTMC Polri. Baik, Brigadir Cici, silakan dengan laporan Anda. Ya, makasih Tynata dan juga selamat siang Pemirsa menemani aktivitas Anda pada akhir pekan kali ini. Kita akan melihat bersama kondisi arus lalu lintas. Melalui pantauan CCTV Polri dan untuk kondisi arus lalu lintas yang pertama dari sekitaran kawasan Slipi, Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas yang hari ini terpantau dari CCTV dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga untuk kendaraan-kendaraan yang beratangan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petaburan ataupun ke arah Pejompongan dan Cawang hingga saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda dikarenakan jalanan yang cukup licin. Dan selanjutnya Pemirsa, saya mengajak Anda untuk melihat bagaimana arus lalu lintas dari sekitaran kawasan Pospol Cisarwa, Bogor. Terpantau dari CCTV kami untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Puncak yang akan menuju ke arah Jakarta maupun Ciawi dan sebaliknya. Terjadi sedikit antrian kendaraan di mana adanya sekitar 200 hingga 300 meter ke belakang. Dikarenakan memang bertepatan dengan akhir pekan, banyaknya para wisata yang mengunjungi kawasan Puncak sendiri. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk mengantisipasi kendaraan umum yang menaik turunkan penumpang serta aktivitas pasar yang berada di kawasan ini. Dan perlu kami informasikan untuk buka-tutup jalan masih bersifat situasional. Dan selanjutnya Pemirsa, saya mengajak kita beralih ke kawasan Simpang, Dago, Pandung. Arus lalu lintas dari arah Pastur yang akan menuju ke arah Suropati melalui jalur arteri hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk kendaraan dari arah Pastur yang akan menuju ke arah Suropati melalui flyover Pasopati juga hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Ramai dan lancarnya kendaraan juga terlihat dari arah Juanda Atas yang akan menuju ke arah Juanda Bawah. Dihimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap ada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan Pemirsa, terakhir kita akan melihat bagaimana kondisi arus lalu lintas dari kawasan Simpang, Topati, Bali. Arus lalu lintas terpantau dari Gatot Suproto Barat yang akan menuju ke arah Sanur siang hari ini dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan pada umumnya terjadi di kawasan ini dikarenakan adanya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan masih melaju dengan cukup normal. Dan untuk kendaraan dari arah Denpasar yang akan menuju ke arah Gianyar hingga saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk bersabar menunggu antrian traffic light dan perlu kami informasikan bagi para pengendara terkhususnya wilayah Jakarta untuk selalu menyiapkan mantel hujan bagi para pengendara sepeda motor dikarenakan cuaca pada kawasan ini sendiri dalam keadaan hujan yang cukup merata. Dan juga bagi para pengendara roda 4 untuk selalu memeriksa kondisi kendaraan Anda. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate bagaimana perkembangan arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 ataupun melalui SMS center di 9-1-1-9. Demikian atas yang dapat kami laporkan bersama saya Brigadir Cici dari studio NTMC Polri dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.